Oke, salam selamat pagi, perkenalkan nama saya Hizkiarajahau, disini saya akan mereview sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan cloud computing, baik dari sisi software, platform, dan infrastruktur Oke, disini Saya akan mereview Google Drive Google Drive Google Drive adalah salah satu perusahaan yang sangat besar, Google memiliki layanan cloud computing yang sangat terkenal dan juga sangat banyak usernya Google Drive adalah layanan penyimpanan awan yang sangat populer, yang memungkinkan Anda menyimpan berbagai file ke awan, dan kemudian mengaksesnya dari ponsel jelas tablet atau komputer Anda Jenis dari layanan cloud computing yang digunakan oleh Google Drive adalah software as a service Sesaran berawal dari sarana Google Drive adalah calon user yang butuh satu saran penyimpanan informasi yang terlampau besar agar dapat mengembangkan informasi yang penting jika suatu waktu dapat diperlukan Dampak berawal dari kualitas sarana yang diberikan oleh Google Drive adalah Yang pertama, semua data di server tersimpan secara terpusat Keanggulan dari teknologi cloud computing Google Drive adalah Pengguna sangat memungkinkan untuk menyimpan data secara terpusat di suatu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing tersebut Selain itu, pengguna terhitung tak perlu dapat dapat kembali selidiki sediakan infrastruktur seperti data center, tempat penyimpanan atau store, dan lain-lain dikarenakan semua sudah tersedia secara virtual Kemudian, keamanan data 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 Kemudian, fleksibilitas dan Kemudian, keamanan data Akses kapan dan dimanapun kita berada bersama catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet Selain itu pengguna dapat dengan mudah tingkatkan atau kurangi kapasitas penyimpanan informasi Tanpa perlu belanja peralatan tambahan seperti HP Bahkan salah satu praktis IT Kenaman dunia Mendingan Stephen George Menyatakan bahwa belanja memori V-ship untuk menyimpan informasi seperti HP Inventaris merupakan perhal yang percuma kecuali kita dapat menyimpan secara virtual atau melalui internet Kemudian Investasi jangka panjang Penghemat biaya dapat dalam inventaris seperti infatruksi, HP, dan lain-lain dapat menyusut Gara-gara pengguna dapat digunakan Kos kompensasi teratur perbulan Yang cocok bersama dengan paket sarana yang sudah disepakati bersama dengan penyedia sarana cloud computing Biaya 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 Biaya